Sementara itu pemirsa Ditreskrim Suspolda Jawa Timur menangkap empat anggota Ormas Front Pembela Islam Pasuruan Jawa Timur karena mengancam Menkopul Hukam Mahfud MD di media sosial. Para tersangka dijerat undang-undang ITE dan teracam enam tahun penjara. Tim Unit Cyber Ditreskrim Suspolda Jati menangkap empat anggota Front Pembela Islam Pasuruan Jawa Timur. Mereka diduga terlibat penyebaran video berisi ancaman pembunuhan terhadap Menkopul Hukam Mahfud MD karena dinilai telah kurang ajar terhadap Rizik Sihab. Video tersebut tak hanya beredar di kanal Youtube tapi juga disebar lewat media WhatsApp. Ditreskrim Suspolda Jawa Timur Kombes Pol Gideon Arief Setiawan mengatakan para tersangka dijerat undang-undang ITE karena mengunggah dan menyebar video bermuatan pengancaman dan ujaran kebencian yang bermuatan Sara. Yang paling penting poinnya adalah kenapa mereka kita jadikan tersangka? Karena mereka tahu bahwa konten yang ada itu sudah melanggar norma yang pertama, yang kedua melanggar undang-undang karena memuat atau berisikan tentang ujaran kebencian dan yang sifatnya mengancam. Ini konten yang dilarang di dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik sesuai dengan pasal 27 ayat 4 dan 28. Atas perbuatannya para tersangka terancam 6 tahun penjara. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton!